selamat menikmati ini capek ini ngantar paling jauh yang saya ntar orderan itu pernah ngantar dari Makassar ke Maros dengan umur 25 ribu saya berpikir lagi nih ini capek nih pernah lagi satu kali di tilang polisi itu saya masih ngantar ini pengalamannya mungkin tau lah jalan masuk-jalan satu jalur dari luar masuk boleh saya nggak tau dari luar pulang langsung tangga polisi nah itu polisi ya alhamdulillah itu masih ada yang dikujakan saya ngantar nih saya nggak tau jalan itu luar biasa nih ini apa di tas kamu di barang Pak kita mengantar saya mengantar gitu yang ada tuh jalan-jalan jalan-jalan nama-nama buah-buahan jalan-jalan ini jadi coba ini capek nih kita sampai kapan nih kita ngantar terus ngantar 5-4 hari capek nih kita pas pulang nggak bisa berpikir pasti capek tidur pas dilihat-lihat saya belajar-belajar baca buku jadi ngantar sambil baca buku nggak ada waktu nih capek nih pulang oke saya dapat ilmu baru kita coba ubah polanya bentuk tim rekrut reseller ya jadi saya kasih harga jual sama harga reseller harga resellernya sepertinya harga grossier tapi harga grossiernya tanpa minimal order nah saya ambil nih udah mulai banyak membeli jadi awalnya itu saya rekrut reseller jualan tak sekolah oh target market pertananya sekolah kita tak sekolah dulu oh tak sekolah kita kan jualan ini bukan apa yang saya mau tapi apa yang butuhkan market dan apa barangnya murah jadi ini sebenarnya jualan cari produk yang murah dulu yang bisa dia jual terus ini asal jualan dapat pas kolah nah pas kolah itu reseller disitulah mulai banyak reseller pelan-pelan ini sudah sudah tidak musimus akhirnya don pengen jualan ini bingung lagi kita mau jualan apa akhirnya itulah kalau nggak ada kalau nggak ada saya beli semua barang apapun di Sopi saya beli baru saya jual berjual-jualan akhirnya sudah mulai ada sudah mulai ini udah lumayan orderan tapi saya berpikir lagi nih kalau saya belanja di Sopi jual ke reseller kenapa saya nggak langsung belanja aja di pabriknya atau suppliernya nih pertanyaannya kita mau belanja pake pabrik atau supplier ini tuh butuh modal pas sidang butuh channel gitu channelnya kita nih nggak pernah kesana kemarin nggak ada kenalan tapi saya beranikan diri lah dari saya datang ini Sopi datang ini saya coba lobby ini si pengirim dari supplier atau pabrik saya coba lobby ini gimana bisa nggak saya belanja ini jadi saya nggak punya modal saya nawar bisa nggak saya bisa ribu lusin serus lusin nggak punya modal kalau bisa oke tunggu dulu ya Pak nanti saya kabar kembali jadi saya saya melatih otaknya berpikir ini berpikir besar bahwasannya walaupun nggak ada modal nggak apa-apa berani kan bertanya dulu saya coba tanya-tanya aja bisa nggak order status lusin harganya berapa supaya ada kalau ini lancar saya bisa harga dapat termunya sekian akhirnya bisa kita usahakan modalnya nah di perjalanan di perjalanan ya ketemulah berbagai macam produk akhirnya saya ambil di supplier bisa ambil di supplier lama saya ambil di supplier di Jawa tunggu dulu berarti langsung kacamata dulu ya banyak sebelumnya jadi semuanya saya tim-tim indisa itu bahkan berbagai macam sepori tas gompet pakaian bahkan itu celana dalam perempuan pernah dijual bahkan pernah lucu ada ini dalam angini macam-macam karena kita jualan yang murah dan oke terlalu banyak karena terlalu banyak butuh modal banyak dan tidak ada yang spesifik bisa menangkap betul akhirnya di perjalanan itu saya cukup sambil dua nih dompet kacamata dompet ini di perjalanan di perjalanan wah ini lebih kelihatan hasilnya kacamata saya tinggalkan dompet fokus kacamata fokus kacamata kelihatan hasil oke jadi di kacamata baru ada hasil ini pun pelan-pelan saya masih ngambilnya di ini udah kelihatan hasil saya mulailah optimasi di Sopi kalau menurutnya betul-betul pelajari jadi Sopi bukan nyal buka tapi memang dipelajari oh berarti Sopi bukan cuma daftar taruh barang jualan taruh harga dan keterangan bukan cuma itu oh bukan cuma itu punya ilmu kan gak langsung buat daftar buka toko stok barang itu tunggu pembeli datang gak gitu pasti ada ilmunya oh ada dioptimasi ya optimasi toko bagaimana akan repik bagaimana ini pengunjung datang masuk ke pembelian toko kita dan dia tertarik untuk pelan jadi gimana sih caranya tuh gak langsung kita buka ya asal ini asal langsung buka aja langsung tiba-tiba datang hotel enggak gitu oke 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 nah sebelum kita jauh lagi bahas tentang Sopi saya mau tau dulu kan ini MRC mulai dari jualan tas tadi ya sampai jalan dalam kecepatah sampai sekarang boleh tidak masalah terbesar apa yang pernah teman-teman di MRC dapatkan nah terus bagaimana caranya teman-teman MRC tetap kuatkan mentalnya ini pasti bisa jadi di bawah hati kayak begitu kalau sebenarnya sih sebesar apapun masalah itu kita gak perlu terlalu kita coba kecilkan dengan pikiran kita jadi sebenarnya kalau masalah besar sebesar apapun masalah pasti ada solusi jadi kita yang besar jangan dibesar yang besar kita kecilkan yang kecil jangan dibesar pasti ada problem yang ini yang menjadi problem akhir-akhir ini adalah dikurangan produk saya oper load orderan apalagi kemarin penyintahan tinggi stok yang kurang padahal secara analisa bisnis saya dengan modal yang diputar dengan stok barang yang ini sudah cukup persiapan satu bulan sampai tiga bulan ternyata enggak akhirnya melewati dari apa yang menjadi planning akhirnya ini makanya sekarang saya close order ke reseller saya close op aja semua ini close order bukan karena ada pelanggan tapi permintannya pelanggan yang banyak sekali tapi untuk barang tak sulit atau bagaimana ambil barangnya masih proses pengiriman oh masih proses pengiriman dulu betul-betul nah ini saya mau tanya juga di masa pandemi ini kan sudah kemarin kita aniversari covid jadi saya mau tanya MR seller itu kemarin waktu pandemi itu berdampak atau tidak sebenarnya kalau mau dilihat dari traffic mau dari toko dari apa itu berdampaknya ya enggak negatif berdampak positif masyarakat dalam artian ya kita orang beralih ke online ini justru meningkat dalam meningkatan dari awal covid sampai sekarang alhamdulillah itu meningkat dalam artian bulan bulan satu turun diki bulan dua naik tapi kalau dari graphic dari awal covid sampai sekarang ini naik itu karena mungkin karena ini beralih ke online jadi akhirnya itu ini meningkat oke berarti meningkat produknya kalau berhubungan dengan penjualan berarti ada value tersendiri produknya Karisal jadi menurut kakak apa sih semuanya value yang ditanamkan di produknya kakak itu yang membedakan dengan produk kacamata yang lain bodanya itu karena saya pulset nah ini pulset saya beda-beda beli tempatnya kacamatanya orang berbeda pabrik berbeda tempat kacamata orang berbeda tempat berbeda cerahnya tempat berbeda jadi saya memang mencari dimana tinggal saya kolaborasikan ini sulit ditemukan oleh penjual kacamata lain biasanya orang jual satu paket terus paketnya itu diambil di satu tempat saja kalau kita sendiri ambil kacamatanya berbeda jadi sehingga begini kadang teman-teman jualan itu ada penjual kacamata di Makassar tapi dia cuma jualan kacamatanya doang atau cuma boxnya doang gak ada cerangnya gak ada ini jadi kalau saya udah pulset semua dan itu semuanya ridi dalam artian lengkap jadi sehingga orang maunya yang lengkap belanja di toko lainnya gak lengkap carinya cari lagi di toko yang lain begitu-begitu ya kak karena sehingga lengkap jadi customer mau cari apa yang berhubungan sama kacamata itu lengkap ada cairannya obengnya malah jadi kalau saya bisa obeng sendiri kita punya obeng juga jadi istinya untuk aksesoris untuk kacamata itu ada pulset jadi teman-teman ini yang mau belanja di belanikan dengan toko saya itu filmnya di situ pulsetnya siap keren sebelum kita lanjutkan saya mau ingatkan ke teman-teman atau sobat-sobat bubal yang sekarang lagi nonton kita di via zoom kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang bisnis berawal tentang merseller atau bagaimana cara jualan terutama tentang shopee marketplace shopee maksudnya teman-teman boleh komen nanti di tcr atau teman-teman boleh raise hand bisa langsung dengan komateri bisa oke kita lanjut kak baik-baik siap-siap mungkin bisa minum-minum ini salah satu brand yang lucu menurutku nama dengan packaging oke kak nah kita berbicara sekarang marketplace kak kita berbicara tentang marketplace di titik di titik mana kemarin kak di titik mana emerseler itu berpikir bilang oh saatnya saatnya ini sekarang kita di marketplace begitu ya saat dimana itu kak ini soalnya baru tahun lalu sih sudah masuk copy jadi kemarin karena di facebook ini facebook itu skalanya lokal karena saya nembaknya jualan di facebook target pas skala lokal setelah ya kota samatan itu kan bukan facebook ads ya saya gak pelajari situ saya facebook yang gratisan yang posting kan marketplace teman-teman yang suka jualan facebook pasti paham itu yang marketplace gratisan di posting itu ada patasan dan itu kadang dibatasi postingan per hari dan skalanya kecil nah mulailah saya berpikir bagaimana kalau saya mau ekspansi besar nah apakah saya mau pakai website atau marketplace nah terus pasti beda lah betul website kan langsung kita berhubungan dengan customer-nya kalau marketplace ada perantara marketplace ini sebagai perantara marketplace ini adalah yang mempertemukan cara penjual dan membeli nah akhirnya saya sempat berpikir kemarin apa website atau marketplace nah saya pikir lagi karena saya gak terlalu ini bisa teknologi agak gampe-gap juga sih tapi karena maunya belajar artinya mulailah saya bilang oke marketplace oke lah dari marketplace itu saya buka semua saya buka di situ saya mulai dari yang orang hijau merah saya buka disitu semua jadi teman-teman bisa sensing gitu itu nama MRS official ada juga yang gak bisa pakai official saya pakai MRS karena ada kata-kata terlalu judul ini saya coba buka nah setelah saya buka akhirnya yang ternyata yang mudah kita pelajari yang mudah masuk untuk kalangan gampek itu di marketplace Shopee akhirnya saya fokus lah disitu fokus-fokus nah fokusnya gimana nih fokus itu harus ada tindakan oke saya tinggal beli searching cari buku-buku shopee oh shopee oh siapa trainer-trainernya oke saya cek youtubenya biar berharinya kalau dia beli gak usah lagi nanya-nanya impian kita mau belajar pasti siapkan investasi uang untuk belajar oke berarti itu salah satu yang terpenting sebenarnya ya gak iya uang investasi belajar sampai sekarang walaupun sudah lumayan pembeli udah ada tapi kan uang investasi untuk belajar harus wajib bukan wajib dikeluarkan investasi belajar ini untuk menunjang kita punya kari secara tiba-tiba bisnis kita masa depan kalau kita pada saat orderan banyak lantas kita gak belajar ya tunggu-tunggu saja jatuh atau stagnan semakin kita meningkat ya semakin belajar bukan malah semakin jatuh karena kita ini punya pastinya masa depan atau planning-planning yang besar gitu jadi kayaknya mulailah disitu masuk ke shopee saya coba optimasi belajar buku mulai dari karena saya mau penghasilan mau ini-ini beli-beli buku jadi mungkin shopee ada sembaris setiap saat nonton youtube tapi youtube-nya juga saya gak sempat nonton nih saya mau nonton yang punya pengalaman real berpenghasilan di shopee bukan hanya materi jualan di shopee kayak gini tapi dia gak punya kokong gak terbukti saya lihat nih oh ini yang berhasil oke saya coba nih saya coba nih pelajari kepoi oh ternyata kalau kebiasa nih akhirnya apa menang memotivasi gitu wah ini jualan buku jualan ini oke kita beli jualan untuk semino kita coba usahakan kenapa ini bagian dari investasi jadi kita situlah mulai paham bagaimana mengoptimasi toko cara beriklan cara memahasan bagaimana pada asal hari-hari sepati semarin 19 day itu yang kita harus siapkan semua jadi situlah akhirnya gini saya ingat cerita awal-awal 3 bulan pertama itu saya sangat bersyukur jika ada orderan satu 3 bulan pertama mulai 2 Desember 2 Desember sampai 2019 2 Desember 2019 saya buka 3 bulan awal itu bersyukur kalau ada satu satu aja orang yang cekot ya terus sama kenapa saya pakai strategi itu logika saya buka toko dapat-daftari buka toko tundui tundui masuk orderan ternyata tidak begitu ternyata kalau ada pola main apapun yang kita mau jalankan ya pasti ada pola akhirnya saya berpikir kok saya ini jualan ini kok gak ada nih pasti ada yang salah nih akhirnya belajarlah dan saya belajar-belajar akhirnya ketemu polanya polanya sepertinya akhirnya apa 3 bulan 3 bulan awal satu aja sulit akhirnya setelah itu setiap hari ada orderan alhamdulillah sekarang itu udah saya gak ini orderan udah datang sendiri gitu sistem udah jalan tapi kita tetap lagi belajar karena setiap saat Shopee update oke betul-betul namanya kalau teknologis karena pasti akan selalu dia ubah nah menurut kaga sih saya mau tanya dulu ini pendapatnya kan ini banyak pasti para sobat-sobat UMKM ataupun yang sudah gabung ini dia itu apa namanya dia pasti sudah gunakan juga apa sih yang kira-kira yang menjadi titik kontingnya kayak begitu gak laku di barangnya apakah karena desainnya atau karena orang main harga atau bagaimana itu kak dia oke ya jadi ini saya juga pergelangan saya juga salah satu anggota member Shopee di Makassar jadi Shopee di Indonesia Timur itu cuma ada tiga Makassar ada lagi dua saya gak tau dimana ini saya koordinasi komunikasi memang kalau masalah itu bahwasannya pelaku UMKM karena itu saya jatuhkan di awal dia hanya daftarin buat upload produk nunggu datang kenapa? karena dia mungkin masih takut atau ragu untuk investasi pelajar gimana kita mau belajar untung aja belum dapat untung nih masa kita mau belajar ini saja kita udah rugi di merupakan produk kita mau belajar lagi kadang kita ini masih berpikir ke situ dalam artian cobalah kita jadi produk apapun yang kita jual pasti punya market itu aja dipahami apapun produk yang kita jual pasti punya market dan lebih spesifik sebuah market itu lebih enak saya juga punya market tidak seorang suka ke mata saya makanya saya juga punya market kalau Anda cari milis bukan market saya yang ukuran karena mau dibuat ukuran itu jadi setiap produk yang kita jual mau itu keripik-keripik mau itu apa dan lain sebagainya pasti punya market itu yang Anda pahami bagaimana cara kita mencari market yang tepat sesarnya pasti satu berhajar jangan mengandalkan big data jangan mengandalkan saya iklan deh kalau iklan saya 100 ribu mungkin bisa dapat 50 ribu ini kalau kita disini orang suka diberasumsi oh ini baik ini itu kadang kita pakai dan ini beberapa teman-teman saya yang buka sofi juga kalau Anda belum paham tentang iklan tidak usah iklan tidak usah melakukan yang Anda tidak tahu kalau memang mau coba-coba mau rugi tidak apa-apa tapi sedih pelan-pelan saja jangan langsung bakar-bakar uang kenapa jangan kita hamur-hamur iklan karena disana kan logikanya begini mungkin kadang orang berpikir logik yang gini kalau banyak keluar iklan banyak jawab penjual atau tidak ada ilmu tidak seperti itu bahwasannya semakin banyak kita keluarkan uang untuk iklan untuk promosi maka semakin mendatangkan banyak penjual atau tidak itu ada ilmunya ada ilmunya ada polanya dan bagaimana cara menemukan polanya pasti belajar bagaimana cara belajar keluarkan uang tidak mungkin hanya belajar gratis orang kita ikuti saja kota-kota youtube yang mentor-mentor shopee akhirnya apa jualan tiket jualan buku jualan buku ikut seminar jualan buku harus belajar yang kita dapat hanya kulit-kulitnya kalau yang gratis jualan buku dan kita ingin semua daging karena kita eksekutor oh my nah ini kadang itu yang bahasa teman-teman separatikan itu adalah investasi untuk belajar pasti bisa lah semua mkm untuk jualan di marketplace shopee gitu apalagi shopee makasar dari informasi itu welcome bagi teman-teman yang mau belajar di shopee silahkan dan saya pikir ini tinggal ini datang untuk bagaimana peluang untuk kedepannya itu yang shopee makasar itu kayak membuka untuk teman-teman wmkm yang mau sharing mau belajar itu sangat membuka dan itu memang tugasnya shopee dibentuk jadi tugasnya shopee dibentuk adalah untuk membentuk untuk membentuk para seller untuk jualan bukan membentuk pelaku untuk belanja buka jadi beda jadi kalau shopee ini dibentuk di makasar bukan untuk datang untuk disuruh belanja tapi disedatang belajar untuk disuruh jualan jadi nah untuk teman-teman nanti kalau mau belajar lebih daging tentang shopee nanti bisa hubungi tim bubal atau bisa langsung hubungi Karisalkadi untuk diajak ke sana diskusi lebih dalam selanjutnya saya mau tanya sedikit agak tes ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman wmkm bagaimana apa sih trik-trik yang digunakan sama MR seller yang jualannya itu sampai bahkan di nomor 1 Indonesia Timur ya kalau kategori kacamata kategori kacamata di shopee itu itu apa sih yang kita lakukan maksudnya di shopee itu misalnya apa yang kita perbaiki sebagainya apa yang kita mungkin bisa disampaikan oh ini yang harus teman-teman perhatikan kalau nge-upload dan sebagainya ini kayak begitu-begitu kalau sudah nge-upload teman-teman harus perhatikan kayak begini kayak gitu kalau saya konsepnya itu karena saya kan berpola ya saya tidak langsung jualan di shopee tapi dari facebook dari reseller kayaknya ke shopee jadi saya punya basis basis reseller ini saya rekam belanja di shopee jadi pada saat saya dapat kemulanya untuk membentuk reseller saya tinggal arahkan nah satu hal yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana kita lebih memikirkan kepentingan tim kita customer kita memikirkan bagaimana orang bisa puas dengan produk kita bisa untung karena ya saya akan sampaikan kembali saya ini menjual target pasar saya adalah yang utama bisnis to bisnis menjual ke penjual jadi bagaimana ini mereka puas dengan produk saya dan tidak mengecewakan dan ini saya lebih memikirkan kepentingan reseller saya atau customer saya daripada saya kalau saya pikirkan dia berpenghasilan banyak tim saya pasti saya juga berpenghasilan karena dia belanja barang di saya jadi tidak usah pikirkan dia sendiri tidak usah pikirkan berapa nih untung saya kalau dia mampu menjual seribu saya tidak mampu usah pikirkan bagaimana dipikirkan saya target Anda bisa penghasilan sekian jadi tinggal dibina kalau dibina tinggal bagaimana ini jalan karena kalau ini ini mau bisa dikatakan sekedar informasi toko sopi itu kalau sudah jalan itu sulit dibendung maksudnya gimana maksudnya sudah jalan kalau sudah banyak orderan ingat ya kalau kita sudah banyak orderan pasti banyak review kalau jadinya bagus-bagus itu sulit dibendung orderan itu datang-datang bahkan cat aja kita kolam balas ada admin ya ini juga kolam cat mau diserang cat teman-teman cat ini masuk bebas 24 jam orderan juga bebas maksudnya 24 jam jadi kalau sudah jalan ini toko itu orderan datang sendiri ibaratnya kita awalnya hanya menanam bibit ya waktu itu 3 bulan awal kita investasi belajar lebih banyak uang keluar daripada untuk itu hal yang wajar di awal tapi kalau kita sudah memetik hasilnya itu dibendung itu tinggal orang tinggal ibu bikin doang gak usah cari pembeli lagi namun ingat jangan terlena nah pada saat sudah banyak orderan jangan lupa lagi belanja tetap iklan juga gitu saya sampai jadi gini orderan banyak pada kemarin orderan 99 day itu masih di peki orderan kemarin sampai hari ini kemarin gak sampai ini ini keolahan sampai expedisi datang itu jam setengah 9 ini udah kemalaman nanti udah tutup nahi jadi udah kita close lanjut ini hari ini masih order yang kemarin ini saya cek ya sebelum saya kesini memang saya singgir untuk perhatikannya oh lanjut aja nah kalau kan tadi sempat ke bahas tentang review seberapa penting seberapa penting seberapa rating kalau di Sofi itu sangat penting karena walaupun harga Anda mahal misalnya Anda lebih mahal 10 ribu daripada kompetitor produknya sama sama semua tapi review kita bagus bintangnya mungkin 4,8 4,9 4,5 itu pasti orang pilih ke kita ada komentarnya oh tokonya kurang amanah itu sangat berpengaruh bintang 1 dengan punya testimoni pengaruhnya sangat besar karena itu tidak bisa dihapus tidak bisa oh tidak bisa hapus seller tidak bisa hapus pembeli juga tidak bisa di seller dan user customer tidak bisa hapus cuma bisa di edit satu kali contoh salah kasih kita tinggal hubungi kenapa bintang 1 ada apa nih oh maaf saya salah kasih satu kali bisa diubah itu pun ada atas waktu kita 3 hari kalau ada waktu itu sudah permanen jadi orang bisa reviewnya makanya semakin bagus reviewnya makanya semakin kopi luaran jadi ini bermain ini ini bagian di awal-awal kalau kita di awal jualan pastikan itu packaging-nya rapi seorang customer puas yang ketinggalan bagus tidak peduli dengan orang pemain harga pemain harga tidak peduli kenapa-kenapa pemain harga misalnya pemain harga baru muncul dan kita juga ragu-ragu sebenarnya ragu lebih mudah sampai tidak sesuai tidak banyak praduga namanya ini kita ya customer saya bahasa ini ya itu praduganya terlalu banyak jangan-jangan ini-ini aja jadi baru dunia belanja online itu sudah banyak terjadi seperti itu tidak sesuai ekspektasi itu sangat sehingga kalau ratingnya sudah bagus yakin yang percaya tinggal permantapan menjadi raja jadi seller itu review sama rating itu penting sangat penting ratingnya bintang 5 testimoni bintang 1 baru ada foto baru di play itu sangat berpengaruh sangat ngepek sekali nah saya ingatkan dulu di penonton-penonton di Sobat-Sobat Bubal nah untuk teman-teman di Sobat Bubal yang lagi nonton kita di Zoom ini kita sudah saya cek dulu sempat ada yang sudah bertanya oke nah belum-belum belum ada sih yang bertanya jadi untuk teman-teman yang masih mau bertanya tentang Shopee yang mau berlain titik jualan di Shopee itu teman-teman bisa komen langsung karena jarang-jarang kita bisa dapat ini session untuk langsung bertanya sama praktisinya langsung masalahnya dia beliau sudah terbukti maksudnya dia di keyword kacamata dia sudah rating pertama di Indonesia Timur dan sudah masih berapa besar kalau di Indonesia kalau saat ini saya belum data karena saya tahu juga berbicara pada big data karena saya memang kalau mau market saat Indonesia itu terlalu luas sekali jadi saya itu marketnya spesifik target jelas jadi saya pokok memang main Indonesia Timur seperti yang kita bilang semakin spesifik semakin bagus karena semakin ter-target karena mungkin Anda bilang oh Indonesia Timur luas ya karena kita sudah main besar awalnya karena sudah besar ya sudah kita di Indonesia saat ini belum saya mau tanya bukan tentang Shopee ini saya mau tanya mana sih yang penting ke belajar dulu atau memulai jualan atau memulai jualan sambil belajar oh langsung aja sambil belajar kalau belajar dulu kadang kita lupa actionnya tapi kalau kita sudah buka nih mungkin ambil buka toko jangan belajar dulu baru buat tokonya belajar loh oke tapi ala kadarnya belajar kalau misalnya secara buka toko kan gampang tuh di Shopee jangan buka toko Shopee tinggal lihat YouTube bisa buka oke tapi ada ilmu-ilmu daging yang tidak ada di YouTube oke adanya di buku sharing di warko dengan teman-teman atau apa ada ilmu-ilmu daging makanya dikolaborasikan jadi kita buka toko bagaimana cara jadi untuk pengembangannya ya butuh ilmu ya kalau memang kita mulai usaha dibutuhkan keberanian maka bingung ya oh ya gak berani berani aja nanti kalau udah buka pengembangan jadi jangan terlalu jadi jangan terlalu 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 pelajarnya sampai lupa actionnya gitu jadi ada yang Anda tahu action Anda ada yang tahu action karena sudah jelas oh saya mau action bagaimana nih oke oke saya kembali ke Shopee saya sempat juga kemarin bukan belajar sekali tadi kalian lihat di YouTube salah satu ketanyaan yang terpenting selain review di YouTube eh selain review di Shopee itu adalah gambar jadi semakin apalagi namanya semakin cerah gambar yang kita kasih maju atau semakin yang paling berbeda di situ maka itu akan menjadi dari sendiri itu memang begitu itu pengaruh juga tapi pengaruhnya ya tidak sama dengan pengaruh review jadi pengaruhnya gambar juga itu kadang-kadang gambarnya tidak retik kita mempadukan gambar yang bagus dan cobalah gambar itu kita juai kita merasa nyaman melihat gambar itu jadi saya itu kembalikan ke diri sendiri kalau sudah nyaman melihat oke saya oke lah ini barang tapi pastinya ada pembelajaran kita belajar oh harus cerah harus ini dan sebagainya jadi kalau saya pribadi saya punya pola saya belajar menggiwai oh ini produk ini gambar ini oh sudah bagus ini sudah hati saya sudah oke ini barang nah itu secara pribadi kalau sudah nyaman serai sudah posting sampelnya yang cuma sampelnya aja yang keren nanti gambar pilonya kalau masalah harga penting tidak kalau kita main harga sebenarnya kita tinggi kalau main harga yang dimaksud ini seperti apa main harga misalnya ini kompetitor ini ceritanya ini sama-sama penjualannya kurang lebih sama misalnya 20-an atau tidak sampai 50-an tapi ini harganya misalnya 5 ribu ini 1-4 ribu terus dia lihat lagi harga masa ini 4 ribu keseturnya lagi deh kayak begitu maksudnya penting tidak harga yang lebih murah kalau di Sopi kita tinggal lihat lagi walaupun harganya mahal lebih sedikit saya kembali ya bahwasannya lebih mahal sedikit tapi yang baru ini yang murah ini ratingnya kurang bagus itu pasti lebih menang kita jadi saya pikir kalau teman-teman ya kalau memang ada kan di Sopi memang banyak memang yang pemain harga itu perang harga gitu jadi tinggal disini aja kalau memang kita mampu bersaing dengan perang harga silahkan tapi ingat modalnya besar itu bersaing harga itu ngeri itu modalnya kalau kita mau perang harga ya ini murah-murah hanya untung sedikit ini ingat lah bisnis itu pasti ada rumus untung juga kita bisnis bisnis bukan mau jual rugi atau jual modal kembali itu tidak mungkin bos harus ada ada biaya biaya lainnya dan ini jadi kalau kita merusak kita punya teman-teman masih untung dan masih stabil ke cash flow kita silahkan tapi kalau memang tidak marketnya kesitu main kreativitas yaudah karena ingat itu kalau secara halam semua orang punya rejiki tapi ingat kita ramah kalau dia pas respon itu kemarin gimana oke juga loh kita kita memang harganya lebih tinggi ya kita tingkatkan ada value yang berbeda emang perasaannya kita sebagai pembelanja sih pasti agak lebih enaknya nih kayak nakabar kalau kita bilang, oh belum sampai nih, oke saya bantu ya kacik di resinya kak ada apa ya kak oh iya kak, maka resinya ini agak lambat nih karena ini masih transit disini itu nyaman kita, jadi kaciknya tidak was-was, ada kepastian biasa sih pembeli, saya sih pribadi, kalau beli online itu biasa was-was, kalau barang pulang nggak sampai baru tidak dikabari kayak di Sopi pas terspon, jadi itu keren itu karena saya pernah rasakan itu, jadi banyak strategi lah untuk main ke situ berarti mungkin salah satunya itu dari yang pembicaraan kita, yang paling pertama itu teman-teman harus naikkan review sama rating itu yang terpenting ya kak kalau, nah ini saya juga kak, kemarin saya sempat baca, review video lebih tinggi daripada review gambar, betul tidak kak? kalau saya ya, kalau saya kalau memang bisa doa-doanya, itu lebih bagus jadi ada gambarnya, ada videonya, jadi ini gambar, cantik, tapi kadang orang masuk supaya nanti tidak sesuai ekspektasi, kita buat kompedeo, kompedeo yang lebih kalau bisa kita berbicara ini ya kak ya, saya datang, itu lebih orang percaya kalau di video itu ada brand kita, itu lebih orang menambah kepercayaan lebih trust pada saat dia trust, para kompetitor yang masih belum jelas, ini lebih ke kita gitu oh, kita contoh nih, kita mau jualan apa, tinggal dipotohin di video, baru kita bicara, ini kak produknya bagus, kak ini bahannya ini, yaudah tapi kan maksimal satu menit, udah ya maksimal satu menit, sebetulnya itu pengaruhnya besar sekali dan memang disarankan, harus ada video disarankan dan pantasan sih juga, kalau kan sekarang kalau enggak tahu, kalau kemarin itu sudah kalau saya kemarin masih dapat anunya Sofi kalau kita sebagai pembeli, kalau kita buat review gambar atau review video, itu kita dapat poin kita dapat poin berarti mereka sarankan sekali kalau kita sebagai pembeli itu berikan review dan sangat menguntungkan ke si seller dan bahkan bisa sangat merugikan kalau misal barangka tidak sesuai ekspektasi nah, pernah tidak kita MR seller itu di review jelek banyak dan yang paling heran itu kalau dibilang produknya bagus, kak dikasih bintang satu atau dua itu saya telpon itu saya suruh tim kak toko itu tim kurang tolong polak dia oh ya siap itu katanya bagus baru reviewnya bintangnya jelek gitu oke itu dipolak gitu saya polak memang siap nah, saya cek dulu kak di katanya ada yang bertanya nah, ini ada yang bertanya kak dimana kita nanti daftar kalau mau belajar langsung tentang Sopi kalau saya mau belajar langsung ini sebenarnya kalau hanya pemula-pemula ya kita belajar di Youtube cara buka di Sopi secara daftar secara upload semua ada di Youtube bikin dulu berarti nah, bikin dulu oke nah, bikin dulu terus kita sharing jadi, karena tidak semua yang di Youtube itu ada sama kita ini jadi, tidak semua apa yang kita mau di Youtube itu ada jadi, jadi belajar dengan banyak hal jadi, buka dulu sambil kita ngomong nih bagaimana kita ceritakan oh, ini yang kita lakukan ada yang mau baru jadi, buka dulu tidak usah nunggu sempurna baru buka buka aja langsung nah, terus cara uploadnya jangan usah lagi saya jelaskan cara upload terus begini kenapa? karena buka Youtube langsung ada dia hanya teknis ada strategi daging yang tidak ada di Youtube yang itu yang mau kita cari tahu di lingkungan misalnya, ada orang kita yang datangi mungkin ada ilmu daging yang tidak dikspor tidak ditahu di Youtube dia tahu nah, itulah karena kalau Youtube kan mungkin satu hal yang lalu ini kan ilmunya sama sekarang pasti beda loh karena kan selalu update update tapi kalau bilang cara daftar cara upload udah, pasti sama lah kan tadi kalau upload begini mungkin kalau dulu vaksima 10-4 sekarang mungkin 9 atau masih 10-10 itu benar-benar singkat tapi kalau bilang bagaimana tentang teknisnya atau peningkatan itu update terus banyak sharing gitu kita nanti lebih banyak sharing nanti kalau ini nanti saya tinggal rekomendasi kita tahu Sopi ada calon member yang mau join karena memang ini Sopi dibentuk bagaimana banyak yang bisa belanja untuk jualan bukan belanja untuk belanja ya oke, betul-betul ingat, berarti teman-teman seller itu bukan belajar untuk jadi apa tadi? kita masuk ke lingkungan Sopi itu bukan diajarkan untuk belanja tapi diajarkan untuk jualan ada produk atau tidak ada produk itu menjadi tanda-tanda juga mau jualan nggak punya produk ya dropshipper banyak sih teman-teman kalau teman-teman saya banyak jadi reseller ada kalau dropshipper lebih banyak lagi karena kalau dropshipper kita cuma bermodal jualan saja nanti orang yang kirimkan barang atas nama perintah banyak banyak sekali sekarang yang dropshipper oke nah untuk tadi kan pertanyaan dimana kita nanti belajar bisa nanti kita kabari teman-teman di Bubal kita bantu fasilitasi dengan Kak Rizal atau kita bisa langsung sama-sama ke Sopi ya Kak boleh oke siap nah selanjutnya Kak ini ada pertanyaan dari Kak Aldi Arief bagaimana dampaknya dia reseller di promo 99 kemarin dari semua promo Sopi ini paling banyak dalam artian dari sehawal sejualan sampai sekarang sampai cara ekor terbanyak jadi alhamdulillah terbanyak makanya langsung saya close untuk reseller saya close untuk offline sama full Sopi karena stok barang tidak mau dari karena saya punya dua pola kasih memang untuk ke tim untuk reseller jadi reseller juga buka toko Sopi ini produk juga di Sopi karena saya stok dulu karena toko ku ini saya aja untuk stok yang ada untuk toko ku belum untuk toko yang lain berarti kita bisa stoknya untuk dijualkan kembali sama orang mana yang kita B2C B2C B2B jadi alhamdulillah pejualan 99 kemarin itu terbanyak semenjak saya jualan Sopi dalam satu hari dan memang berdampak sekali itu kemarin promo 99 sangat berdampak dan dari semua promo dari satu satu tahun itu satu sampai dua memang 99 itu intinya disitu dari semua setiap tahun karena di tanggal 9 jadi tidak terlalu di awal-awal ini dari olahan jagung kering keripik daleta misalnya saya pakai Sopi terus ada pengorderan luar daerah bagaimana caranya kita menanggapi pesanan sedangkan biaya ungkirnya lebih mahal daripada produk yang dia pesan kayak gitu dia perkenalkan dia adalah reski malik dari desa Wai Putih kecematan Topoyo jadi sobat bubel ini dari Topoyo Mabungi Tengah Sulawesi Barat jadi ini bagaimana menurut Taka kalau misalnya ada pengorderan luar negeri bagaimana caranya menanggapi pesanan sedangkan biaya ungkirnya lebih mahal intinya biaya ungkirnya lebih mahal daripada produk jadi di Sopi itu kan dipasilitasi geris ungkir nah itulah kenapa kita masuk di Sopi itu dapat gratis ungkir kenapa 99 day kemarin banyak orderan banyak orang belanja bahkan orderan semua hampir semua penjual-penjual Sopi yang sudah kelas menang atas itu rame karena si customer itu mempunyai banyak gratis ungkir sehingga dia bisa belanja apapun gratis ungkir maksimal Rp40.000 jadi kalau sempama dari Jakarta ke Makassar itu sudah habis itu cara maksudnya si Sopi yang hubungi kita bilang mau ikut gak promo ini kita daftar jadi verifikasi KTP daftar program gratis jadi kalau ada programnya kalau Sopi mau buat program misal program promo dia hubungi seler jadi gini kita buka toko kita daftarkan toko kita program gratis ungkir kita daftarkan program gratis ungkir jadi pada saat nanti setiap ada promo untuk daftar gratis ungkir jadi wajar lah kalau banyak karena banyak gratis ungkir jadi orang mempatkan gratis ungkirnya jadi kalau dikatakan orderannya dari toko ke Makassar tinggal hitung aja ungkir normalnya misal Rp50.000 subsidi Rp40.000 berarti Rp50.000 nah dipertimbangkan lagi jangan sampai produk yang dimuat dikirim satu karung jaru itu pasti harus pakai jadi di Sopi memang pakai place itu dengan online ditambahkan barang yang jangan terlalu krat oke kalau snek-snek apalagi yang tadi disinggung kalau negeri memang Sopi minyak Sopi ekspor mungkin di TV yang bisa ekspor itu toko-toko pilihan yang diundang gitu tidak semua saya sudah berapa kali dapat ke luar negeri saya di tempat yang banyak dari semua negara keluar saya sudah berapa kali dapat orderan ke luar negeri di tempat yang banyak ini unik ini kok nomor HP-nya begini ya ternyata saya lacak-lacak sama tempat yang kelihatan oh luar negeri Malaysia ada Singapura Thailand tapi lebih yang kepalanya tapi lebih banyak kemarin di toko saya di tempat yang di tempat yang berarti tidak perlu khawatir kalau masalah lebih mahal keungkir daripada harga produk tadi karena ada promo bersongkir jadi kita si seller bisa daftar di sini tadi seller daftar daftarin tokonya nanti di verifikasi mungkin berapa hari nanti aktif tinggal foto sel tapi kayak inilah mau pengajuan-pengajuan apa itu foto dulu itu daftar loros verifikasi sudah sedar daftar jadi setiap adanya promo apa geret songkir kita pasti serta bulan ada 5-5 kali jadi setiap orang belanja akan songkir oke semoga terjawab ya ke selanjutnya pertanyaannya saya bahas pertanyaan dulu ya misalnya saya pakai Sopi terus ada pengurderan luar daya bagaimana caranya kita menanggapi pesanan sama-sama ini sorry ya menanggapi pesanan maksudnya bagaimana caranya kita kirim nanti ada masuk otomatis pemberitahuan kita tinggal isi ke luar resi input bawa ke expedisi sebenarnya tidak susah ini maksudnya fasilitasi juga sisa mau ikuti apa yang minta sopi sisa kita nungkan saja oh ini kirimkan barangku di sini masuk notifikasi notifikasi tinggal kita klik siap kembarannya packing ada resi tinggal kering resinya ke luar tempel kalau kita tidak bisa bawakan ke expedisi telpon pika jadi ada situ pengaturan antar ke konter atau pika kalau pika kurirnya datang ke rumah kita kalau antar kita yang bawakan bisa langsung di jemput bisa dipika jadi tinggal datang gitu ada juga ada juga experience yang pakai jam mau dipika jam berapa pagi siang atau malam oke ini yang selanjutnya untuk meningkatkan value value produk apakah penting untuk kombinasikan personal selling dan advertising itu antara pro jualan sendiri atau kita juga butuh iklan penting tidak dikombinasikan tergantung ini lah ya kebutuhan market ya karena kalau kita berbicara ini kan lebih mengerak ke coaching yang harus kita identifikasi masalahnya dulu saya hanya di sini mau sharing secara umumnya bukan posisi sebagai coaching yang harus mengidentifikasi sejenis detilnya masalah ini karena ingat ya kita mengambil keputusan harus big data jangan kalau kombinasi kira-kira lancar apa alasannya dulu jangan kira-kira kemungkinan itu harus punya big data kalau kombinasi secara datanya kalau ini harus bagus ini kalau kita tidak ada perbandingan data di toko lain kita buat big data sendiri kita coba satu bulan satu minggu dulu kombinasi terus kita coba kombinasi ini kita coba pola ini pola ini itulah data kita kita sinergikan menyimpulkan yang mana yang bagus karena kalau kita berbicara tanpa big data ini mau kosong kalau misalnya kira-kira begini bagusnya saya tidak menerima kira-kira ini dunia digital tidak menerima kira-kira tidak menerima kemungkinan big data jadi kalau data berbicara sampai mau ini jelas ini lebih akurasian kita mau melakukan penjualan lebih tertarget jadi kalau kita bilang kombinasi buat big data dulu cari datanya dulu kalau toko lain atau buat kita big data sendiri kita coba kombinasi dulu lah oh sekian penjualannya kita coba lakukan pola ini oh sekian penjualan ternyata yang bagus lebih bagus ini kalau ditanya ke saya saya tidak bisa jawab ini bagus atau tidak karena tidak ada data tidak ada ya ya gitu kembali ini jaman digital bukan jaman-jaman offline jaman saya mencari big data gampang banyak tool-tool dan software yang bisa mencari big data nah jadi untuk teman-teman yang mau bertanya mungkin kita sekitar 20 menit lagi ya sekitar 20 menit jadi nanti kita tetap follow up yang komateri pertama juga sempat ada mau ditanyakan nah terus nah ini pertanyaan di luar sopila siap-siap menurut teman-teman di Maseller seberapa penting sih seorang owner atau seorang pemilik usaha itu dengan investasi belanja oh itu iya ya seberapa penting menurut Kak itu kalau dibilang penting-penting banget ya karena kenapa begini karyawan atau tim di gudang atau toko itu bekerja dengan kotor nanya packing ini terima orderan itu terjadi setahun hari karena saya tidak punya di visi marketing semuanya ada operasional dalam artinya terima balas chat import orderan packing hitung barang masuk barang keluar tidak perlu cari customer tidak jadi karena kita sudah tinggal diajarkan tinggal buat pola iklannya optimasi tinggal itu jangan sendiri kalau bilang jadi dia bekerja saya belajar tapi pelajarannya saya pakai otak bukan lagi otak kita harus banding ini jadi bagaimana cari prestasi pelajar jadi semakin meningkat semakin pelajar lagi sekarang kemarin sekarang saya sudah berpikir siapa mau 10-10 padahal masih lama kita sudah bersama pembelajarannya apalagi pola yang kita mau pakai karena tidak sama pola 19-19 sama pola 10-10 pasti ada perbedaan karena setiap bulan itu setiap bulan di usaha saya itu inovasi terus setiap bulan saya punya strategi beda setiap bulannya dan itu hasil dari belajar belajar karena bagaimana caranya kita mau berinovasi kalau kita tidak belajar dan secara berinovasi ini ya jangan kira-kira kemungkinan ini kalau begini bagus kira-kira jangan dipakai itu harus kita membayai data dalam artinya ada kejelasan ada referensi yang kuat bahwasannya saya mengambil kebutuhan ini karena referensinya atau big datanya bagus akurat sehingga saya mengambil keputusan makanya kalau kita mengambil sebuah keputusan owner atau pimpinan perusahaan memiliki keputusan harus jelas referensinya dengan itu kira-kira kemungkinan nah ini makanya kenapa kita seorang bisnis itu harus punya mentor-mentor ya walaupun muka mentor langsung ya kita jadikan aja buku sebagai mentor atau kita belajar dengan mentor-mentor nasional di zoom-zoomnya atau kita ikut peripat atau kita jadi membernya kita investasinya investasi belakang dan ter-target yang pelajari semua banyak hal saya nggak mau pelajari yang hijau-hijau yang merah-merah saya fokus yang orang betul-betul oh berarti kalau kita sudah misalnya kita sudah dapat polanya si sini yang si orang jadi kalau yang lain kemarin saya ditawari maka musuh lain saya tunggu dulu saya fokus dulu di sini kenapa? karena saya mau dalam artian jatuh-jatuh karena sudah jalan saya mau lagi maksimalkan kalau saya buka lagi yang baru terbagi saya punya kepala tapi kira-kira fokusnya terbagi sehingga saya belum bisa lepaskan saya mau fokus dulu di sana mau menjadi satu tapi dalam satu ini kita direken bahanya dia punya yang mampu betul-betul ada dan real kalau kita buka banyak kadang ini ya gitu-gitu aja jalannya kita ini mau betul-betul itu juga sih yang disampaikan kemarin owner Hopet Shop Hopet Shop dari Goa katanya intinya dalam bisnis itu kita harus fokus fokus intinya itu kita fokus jadi jangki muda terpecah bilang oh langsung lagi belum pi selesai satu langsung lagi masuk nah belum pi ini nak tahu kayak begitu tadi kak yang mungkin belajar tentang marketplace dan sebagainya nah mungkin ini kak pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dan kita sambil menunggu teman-teman yang masih ingin bertanya apa sih harapan atau apa target atau planning dari emberseller ke depannya oh kalau kalau planning pasti ada memang planningnya rumah yang besar dan itu mau mempunyai gudang gudang tropshipper terbesar di Indonesia timur oh gudang ya kak gudang oke itu teman-teman ada di jauh itu gak usah sebut ada di jauh besar di sana jadi dia yang mendominasi secara langsung jadi dia menampung saya menampung si seller yang punya ini kedepannya saya menampung semua si seller untuk siapkan gudangnya nanti saya mempertemukan ini untuk dropshipper jadi teman-teman kan banyak gini karena ini di dunia UMKM itu mau jualan tidak punya produk tidak punya modal ini solusinya dropshipper nah bagaimana caranya siapkan produknya bagaimana siapkan produknya ini pelan-pelan saya mulai dulu saya siapkan dulu pelan-pelan ini nanti ke depannya itu punya gudang jadi gudang itu gak malahnya orang datang pakai gudang tapi dropshipper semua dropshipper jadi melihatnya banyak seller jadi semua teman-teman yang mau usaha dropshipper dibuatkan dibuatkan akun silahkan buah jualan jualan di mana nanti itu kalau planningnya memang jadi yang meresteller ini nanti itu planningnya ke arah ke dropshipper oke intinya punya gudang dan tentunya bikin lapangan pekerjaan yang baru lagi banyak tim-tim penjual yang lahir yang punya penghasilan jualin itu bahkan bisa lagi punya tim untuk jualkan lagi barangnya bisa tinggal di pola nanti tinggal marketing intinya kesimpulannya dropshipper dropshipper jadi lebih suka ke situ oke kak mungkin sudah tidak ada teman-teman yang mau bertanya saya lebih mau tanya kalau kita ini biasanya di bubal sebelum kita tutup tutup kegiatan tutup di bubal kita biasa minta closing statementnya dari pemateri closing statementnya kak risal tentang UMKM harapannya teman-teman UMKM dan atau misalnya apa sih teman-teman UMKM harus lakukan supaya tetap fight di tengah pandemi tidak mengeluh oh iya satu ya ini ajaran guru saya dan dimana-mana saya diajarkan dari dulu itu sejatu apapun anda sebagaimanapun bisnis ini ambruk dan sebagaimanapun tantangan itu satu yang hal jangan dilakukan mengeluh tantangan bagi seorang pengusaha itu mengeluh kalau kita mau menjadi pengusaha cuma satu ya tanggung pasti kita pernah jatuh tidak ada pengusaha apapun pelaku UMKM yang hebat saat ini dia tidak pernah jatuh pasti pernah jatuh tapi dia tanggung jadi dia mampu bisa jadi ini satu itu jangan mengeluh atau jangan mengeluh jadi apapun yang terjadi jangan mengeluh pasti ada pasti ada solusi jadi silahkan sisipkan uang kalau kita ini saya lebih ke generasi muda kalau kita masih muda kita sama-sama sisipkan uang untuk belajar belajar untuk masa depan kita apa yang kita mau kuliti kalau kita mau dari pengusaha belajar tentang pengusaha dan belajarnya banyak cara beli buku ikuti workshop dan lain sebagainya saya pikir Anda sudah paham cara belajar tinggal bagaimana actionnya dan ingat jangan pernah takut atau rugi untuk belajar karena ilmu itu cahaya miskin itu pakir kalau kita di tempat cahaya yang hitam itu pasti keregatan cahayanya makanya kesimpulannya orang yang serius belajar itu mustahil miskin masyarakat itu doktrinnya dari guru saya anggap semua orang kalau saya belajar guru itu doktrinnya dari guru saya mahasiswa bilang begini kalau ada orang yang selalu belajar mustahil miskin karena kita umat islam memang tidak dianjurkan untuk kaya kita sangat dianjurkan untuk kaya makanya itu kalau kita sibuk belajar atau kita ini orangnya suka belajar itu sangat mustahil tidak mungkin miskin tinggal ada pola saya berpola itu juta tahun baru ketemu hasil tapi tidak ada yang instan pasti ada proses ada proses jadi jangan baru 1-2 tahun kayaknya tidak bisa terus pasti ada jalan gitu oke sangat super sekali dari pemateri kita Kak Muhammad Rizal Sam terima kasih banyak waktunya sudah gabung bisa share dengan teman-teman di buah episode kali ini semoga apa yang kakak share dengan ke teman-teman itu bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk usahanya teman-teman oke kak sekali lagi saya mau ke timbobal untuk berucapkan terima kasih kak saya oke untuk teman-teman itu tadi hasil diskusi atau share-share kita dengan pomateri yang sangat hebat kita membahas awal mulanya emerseler sampai bagaimana sih cara jualannya mereka apa yang terpenting di Shopee terus hal-hal yang berkaitan tadi dengan Shopee dengan usahanya jadi teman-teman kalau nanti kita mau belajar ingat selalu untuk belajar nah ingat untuk selalu belajar seperti tadi pesannya tidak ada orang miskin itu kalau belajar itu sih yang sangat berkesan tadi katanya beliau tidak ada orang miskin kalau belajar nah untuk teman-teman untuk teman-teman yang mau cari tahu lebih dekat atau mau belajar lebih dekat dengan Shopee bisa teman-teman hubungi tim Bubel bisa hubungi Karisal nanti saya cantumkan kalau tim Bubel sudah upload di Youtube nanti kita cantumkan di bawah untuk akun Instagram dan narah hubungnya kayak gitu tadi masih saya belajar sama-sama teman-teman di Shopee oke untuk teman-teman yang mau cari tahu tentang Bubel seperti yang dikatakan dari pertama tadi kalau ada semacam promo jadi teman-teman yang sudah gabung di room ini teman-teman Bubel tadi sudah merecord jadi teman-teman yang ingin dapat promo tersebut silahkan hubungi admin grupnya nanti kan teman-teman yang gabung sini silahkan gabung di Bubel Talk jadi teman-teman mau tanya tentang Google mau follow tentang materi yang sudah disampaikan mau belajar tentang jualan keuangan dan sebagainya itu bisa teman-teman sisa usulkan disitu karena ini ada dua yang hasil riset yang sangat dibutuhkan teman-teman WKM itu adalah bagaimana caranya menjual terus bagaimana caranya mengelola keuangan itu sih yang terpenting dari teman-teman yang selalu diucapkan oke mungkin itu sharing-sharing kita kali ini kalau ada kurangnya kami dari Bubel mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga ilmu hari ini bermanfaat terima kasih kak semoga selamat sampai di rumah kembali planning-nya planning-nya tadi untuk MRSLR itu bisa tercapi secepat amin amin semoga usahanya semakin meningkat tetap baik yang pernah mengeluh itu pesannya tadi pemateri tidak ada pengusaha yang mengeluh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati